Ziyu menyaksikan serangan dari dua ahli Dharma Puncak Alam Semesta akhirnya mendarat di tempat Zuowen berada dan meledakan lubang tanpa dasar. Dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Di matanya, Zuowen akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati di bawah serangan gabungan dari dua ahli fase Dharma Puncak Alam Semesta. Setelah mereka menangkap Zuowen hidup-hidup, dia memiliki sarana untuk menggunakan segala macam penyiksaan untuk memaksa keluar keberadaan bagian peta lainnya. Memikirkan hal ini, senyum Ziyu menjadi semakin cerah. Lengkungan bibirnya menjadi semakin dalam. Tidak bagus. Kakak Ziyu dalam bahaya. Cepat menghindar. Ziyu merasa sangat bangga ketika teriakan Suzou terdengar. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Suzou dan mendapati Suzou tengah menatapnya dengan ngeri. Ziyu tahu bahwa keadaannya tidak baik. Dia menoleh dan segera melihat noda air berbentuk manusia di belakangnya. Garis-garis pada permukaan noda air berbentuk manusia itu dengan cepat menjadi semakin jelas. Kemudian, wajah yang tak terlupakan muncul di depannya. Suo. Suowen. Anda. Ziyu tampak seperti melihat hantu. Matanya terbuka lebar. Dia menatap pemuda yang tersenyum di depannya dengan tidak percaya. Kau nampaknya tersenyum bahagia saat melihatku mati. Senyum Suowen semakin lebar. Namun, di mata Ziyu, senyum ini seperti hukuman mati yang membuatnya sangat tidak nyaman dan kaku. Ungu. Wajah Yuyu pucat pasti. Dia tidak berbicara lagi dan segera mundur. Tetapi. Sayangnya, Suowen sudah siap, dan tiba-tiba meninju tubuh Ziyu. Astaga. Astaga. Ziyu memuntahkan setegup darah. Dia melengkungkan punggungnya seperti udang matang akibat pukulan Suowen. Ungu. Bagaimanapun, Yuyu hanya berada di puncak guksing. Sebelum Suowen menerobos kesengsaraan besar Kiankun, dia dapat dengan mudah menghancurkan Ziyu. Sekarang, Suowen sudah berada di tahap tengah kesengsaraan besar Kiankun. Menangkap Ziyu hanya masalah mengulurkan tangannya. Sementara Ziyu menahan rasa sakit yang hebat di perutnya, tangan kanan Suowen seperti tang yang dengan kuat menjepit leher Ziyu. Energi yang melonjak menyebar ke delapan meridian Ziyu seperti tali, memenjarakan seluruh tubuh Ziyu. Hara. Ziyu, yang masih berjuang keras, tiba-tiba memutar matanya ketika energi memasuki meridiannya. Rasa sakit yang hebat membuatnya menjerit dengan sedih. Tubuhnya berkedut dengan gila. Petik 2. Kau, lepaskan tuan muda Ziyu. Di kejauhan, ekspresi pria paru baya itu berubah drastis. Dia mendesak avatar kosmiknya yang besar untuk menyerang Suowen dengan marah. Di sisi lain, lelaki tua itu jauh lebih tenang. Dia tidak menyerang lelaki paru baya itu. Sebaliknya, dia mundur ke sisi Suzou dan melindunginya setiap saat. Zuowen menatap pria paru baya yang semakin dekat. Bibirnya melengkung membentuk seringai yang tak terlihat. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya dan Ziyu terpaksa menghadapi pria paru baya itu. Jika kau berani melangkah maju, apakah kau percaya bahwa aku akan segera membunuh Ziyu? Suara Zuowen terdengar sangat tenang. Dia menatap dingin ke arah pria paru baya yang sedang menyerbu. Kekuatan di tangan kanannya menjadi semakin kuat. Ziyu, yang sedang digendongnya, wajahnya memerah. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Buah. Memang, di bawah ancaman Zuowen, pria paru baya yang awalnya agresif menjadi tenang dan buru-buru menghentikan langkahnya. Petik 2 Kalau begitu, bunuhlah dirimu sendiri untuk menebus dosa-dosamu. Hanya dengan begitu dosa-dosamu bisa dihapuskan. Kata lelaki paru baya itu dengan marah. Petik 2 Apakah kau memaksaku untuk membunuh Ziyu? Goda Zuowen. Petik 2 Jangan bersikap kasar. Ziyu dengan cepat mentransmisikan perintah itu ke pria paru baya itu. Pria paru baya bernama Jiho itu mendesah dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menentang perintah Ziyu. Dia menatap Zuowen dan mendengus dingin. Kau, apa yang kau inginkan agar Tuan Muda Ziyu pergi? Sangat sederhana. Kalian semua mundur sejauh 500 juta kilometer. Kata Zuowen ringan. 500 juta kilometer. Ziyu mengerutkan kening. Dia menatap Zuowen dalam-dalam dan melanjutkan, Saudara Zuowen, kami hanya bercanda. Kamu tidak perlu menganggapnya serius. Biarkan kakak Ziyu pergi. Lagipula, latar belakang Ziyu tidak lebih lemah dariku. Sebaiknya kau tidak menyakitinya. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Mundur. Jika tidak, Ziyu akan mati. Zuowen bahkan tidak melihat ke arah Suzou. Sebaliknya, dia melihat ke arah Jiho yang panik dan berbicara dengan suara sedingin pisau. Jiho melirik Ziyu, mengangguk, dan mulai mundur. Dentang. Ketika dia mundur ke sisi Suzou dan lelaki tua itu, dia ragu sejenak sebelum menangkupkan tinjunya. Kalian berdua, jangan sampai terjadi apa-apa pada Tuan Muda Ziyu. Kalau tidak, aku khawatir dia akan terlibat. Tolong tunjukkan mukamu dan mundurlah bersamaku. Meskipun nada bicara Jiho sopan, dia sama sekali tidak menahan auranya. Auranya terkunci erat pada lelaki tua itu dan Suzou. Su. Wajah Zou dan lelaki tua itu muram. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak setuju, Jiho kemungkinan besar akan menyerang mereka dan memaksa mereka mundur. Mereka tidak terlalu takut pada Jiho. Yang paling mereka takutkan adalah jika mereka benar-benar berselisih dengan Jiho, Zuowen kemungkinan akan memanfaatkan situasi tersebut. Pada saat itu, bahkan Suzou akan diculik olehnya. Petik 2. Baiklah, aku akan mundur bersamamu, kata Su. Zuow tentu saja telah mempertimbangkan situasi ini juga. Dia melirik Zuowen dengan dingin, dan di bawah perlindungan lelaki tua itu, dia perlahan mundur bersama Jiho. Dia. Mereka bertiga mundur sampai ke puncak gunung yang berjarak 500 juta kilometer sebelum berhenti. Kisaran ini kebetulan merupakan batas indera ketuhanan Jiho dan lelaki tua itu. Dengan kata lain, mereka tidak tahu bagaimana Zuowen dan Ziyu berada sejauh 500 juta kilometer. Orang ini licik seperti rubah dan berhati-hati. Dia benar-benar menemukan tindakan balasan dengan sangat cepat dalam menghadapi situasi yang tiba-tiba tadi. Sungguh orang yang mengerikan, kata Jiho dengan wajah muram. Kita salah perhitungan kali ini. Keterampilan rahasia yang dikuasai orang ini benar-benar mustahil untuk dijaga. Kami bahkan tidak menyadari ketika dia muncul di samping saudara Ziyou. Seru Su. Ziyou mengusap dahinya dengan sedikit sakit kepala. Ia mengira semuanya akan berjalan lancar dan berada di bawah kendalinya. Tetapi, dia tidak menyangka segala sesuatunya akan berkembang ke arah yang benar-benar di luar kendali. Orang ini menyuruh kita melarikan diri. Aku tidak tahu apakah dia akan membiarkan Tuan Muda Ziyou pergi. Kata Jiho dengan cemas. Su. Ziyou mencibir. Biarkan Ziyou pergi. Jiho, kamu terlalu naif. Ziyou kini menjadi alat tawar-menawar Ziyou. Itu setara dengan medali emas pembebasan kematian. Pikirkanlah, jika Anda memiliki medali emas pengecualian kematian, apakah Anda akan dengan mudah mengembalikannya kepada pemilik aslinya? Ekspresi Jiho sedikit berubah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Memangnya kenapa? Apakah saya punya pilihan lain sekarang? Jika aku tidak melakukan apa yang dikatakannya, Tuan Muda Ziyou akan mati di tempat. Sekarang, setidaknya aku bisa memastikan bahwa Tuan Muda Ziyou masih aman. Ziyou tidak menjawab Jiho. Sebaliknya, dia menatap lelaki tua di sampingnya dan berbicara melalui telepati. Pena Tua Ling, aku ingat bahwa lelaki tua Mingdeng, si cantik berdarah, dan Yun Chen Zi belum meninggalkan wilayah Nua. Pena Tua Ling melirik Jiho, yang masih diam-diam khawatir tentang Ziyou, dan menjawab dengan telepati. Ya, mereka bertiga tidak benar-benar percaya bahwa Zouan meninggal begitu saja. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin melihatnya apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Mereka bahkan pergi ke kota Nua untuk mencari ketua klan Nua. Mereka seharusnya masih berada di kota Nua sekarang. 4312. Baiklah, sekarang kirim pesan rahasia kepada mereka bertiga. Katakan kepada mereka bahwa Zouan belum mati dan dia ada di dekat sini. Suruh mereka bertindak diam-diam. Kali ini, kita harus membunuh Zouan ini. Mata Suzhou bersinar dengan cahaya dingin. Dia merasa makin terancam oleh Zouan, dan ditambah lagi dengan rasa hormat Lian Rong yang tinggi terhadap Zouan. Hal ini menyebabkan Suzhou pun semakin cemburu terhadap Zouan, dan hasrat membunuhnya terhadap Zouan pun makin menguat. Petik 2. Haruskah kita membicarakan hal ini dengan Jihou? Tetua Ling menatap Jihou yang masih berdiri di depan dengan cemas. Su Zou. Zou menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa memberitahu Jihou tentang ini. Begitu kita melakukannya, dia pasti tidak akan setuju. Lagi pula, jika Patua Mingdeng dan yang lainnya benar-benar tahu bahwa Zouan ada di sini, mereka tidak akan peduli dengan hidup atau mati Zou. Dan begitu Jihou mengetahuinya, dia pasti akan menjadi penghalang bagi kita. Tetua Ling mengangguk. Dia memanfaatkan keheranan Jihou untuk menyampaikan informasi tentang Zouan kepada Patua Mingdeng dan yang lainnya. Perempuan. Di suatu tempat rahasia di inti wilayah Nua, terdapat sebuah kota suci yang besar. Kota suci ini merupakan tempat lahirnya kekuatan inti wilayah Nua, klan Nua, kota suci Nua. Pada saat ini, di kuil agung kota Dewa Nua, Huang Jue yang telah lama menyendiri, terpaksa keluar dari pengasingannya untuk menyambut tiga tamu tak diundang. Ketiga tamu tak diundang itu tak lain adalah situ alam pucerah dan kedua temannya yang menolak menyerah. Meskipun, ketiganya hanya berada di puncak alam semesta, dan masih ada celah tertentu antara mereka dan Huang Jue. Namun, latar belakang mereka jauh lebih besar daripada Huang Jue. Karena itu, Huang Jue keluar dari pengasingannya untuk menyambut mereka secara pribadi. Di kuil agung, Huang Jue duduk di kursi utama yang luas dan mewah. Tangan dan kakinya tertata rapi di kedua sisinya. Tatapannya serius saat melihat tiga kursi mewah di sisi kanannya yang juga dipenuhi cahaya. Pada Di samping Huang Jue, tangan Nina terlipat di perutnya saat dia berdiri diam di samping. Pada saat ini, wajah Nina sedikit pucat dan tubuhnya yang berlekuk-lekuk sedikit gemetar. Dia tampak agak lemah. Di dalam Di tiga kursi itu duduk tiga sosok yang gagah berani. Mereka tak lain adalah Patua Mingdeng, si cantik berdarah, dan Yun Chen Zi yang datang tanpa diundang. Huang Jue menatap Patua Mingdeng dan dua orang lainnya yang duduk di depannya dan merasa sedikit pusing. Ketiga orang itu memiliki latar belakang yang sangat kuat. Bahkan dia tidak berani menyinggung mereka. Memikirkan. Huang Jue tidak dapat menahan tawa getir dalam hatinya sambil mengumpat Suawen dalam hatinya. Petik 2 Hadirin sekalian, Anda sekalian telah memeriksa jiwa ketuhanan Nu. Saya rasa kami, klan Nuwa, telah menunjukkan ketulusan yang cukup. Apakah ada hal lain yang membuat Anda kurang puas? Huang Jue diam-diam melirik wanita di sampingnya. Melihat wanita itu begitu lemah hingga hampir tidak bisa berdiri, dia mendesah dalam hatinya. Oleh Yu Mingdeng dan yang lainnya masih tidak percaya dengan perkataan Nu. Oleh karena itu, setelah kunjungan mereka, mereka menyarankan kepada Huang Jue agar mereka memeriksa sendiri ingatan Nu. Kuning. Meskipun Jue sangat marah, kekuatan di belakang mereka bertiga memang jauh lebih kuat daripada klan Nuwa. Karena itu, dia hanya bisa merepotkan Nu lagi. Setelah mengalami rasa sakit karena jiwanya dicari lagi, jiwa Suci Nu telah mengalami sejumlah kerusakan. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia akan pingsan di tempat. Ming. Pak Tua Mingdan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka semua telah memeriksa ingatan Nu. Seperti yang dikatakan sarjana parubaya itu, dalam ingatan Nu, Zuawan memang telah menghancurkan dirinya sendiri pada akhirnya. Nu tidak bisa mendapatkan apapun dari Zuawan. Namun, mereka bertiga masih tidak mau menyerah. Menurut mereka, pecahan peta itu sangat penting. Bahan yang digunakan untuk membuatnya pasti luar biasa. Sekalipun Zuawan telah menghancurkan dirinya sendiri, ia seharusnya tidak dapat mengubah pecahan peta menjadi debu. Kecuali, tentu saja, Zuawan telah menyembunyikan pecahan peta itu di tempat lain. Hanya, ia, Zuawan sudah menghancurkan dirinya sendiri dan mati. Bahkan jika dia memang menyembunyikan pecahan peta itu di tempat lain, itu sama saja dengan tidak ada apa-apanya bagi mereka. Siapa? Siapa yang tahu di mana Zuawan menyembunyikan pecahan peta itu? Pak Tuaming mendesah pelan. Ia menatap Nu dalam-dalam, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Huang Jue dan berkata, Pemimpin klan Huang Jue. Kami bertiga telah lancang kali ini. Pak Tuaming minta maaf padamu. Pemimpin klan Nu memang baik-baik saja. Kami bertiga terlalu banyak berpikir. Huang Jue menghela napas lega. Dia benar-benar takut kalau Pak Tuaming dan yang lainnya tidak akan melepaskan Nu. Jika memang itu benar-benar terjadi, dia mungkin harus mengambil risiko menyinggung kekuatan di belakang mereka bertiga untuk melindungi Nu. Petik 2. Haha, sepertinya ini semua salah paham. Jarang sekali kalian bertiga datang ke kota Nuwa. Mengapa kalian tidak tinggal sebentar dan biarkan klan Nuwa mengurus kalian bertiga dengan baik? Kata Huang Jue dengan nada santai. Pak Tuaming, si cantik berdarah, dan Yun Chen Zi jelas merasa sedikit malu. Mereka semua berterima kasih kepada Huang Jue dengan sopan dan meminta maaf kepada Nu. Mereka telah memberikan Huang Jue dan Nu cukup muka. Nu yang ekspresinya awalnya tidak terlalu bagus, melihat mereka bertiga menundukkan kepala dan meminta maaf, dan ekspresinya akhirnya sedikit membaik. Atas isyarat Huang Jue, Pak Tuaming dan yang lainnya hendak mengikuti Huang Jue ke aolah dalam untuk menghadiri perjamuan. Namun, jimat biokomunikasi mereka menyala pada waktu yang tidak tepat. Ketika mereka memeriksa jimat biokomunikasi mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka segera mengonfirmasinya dengan mata mereka dan menganggup pelan. Petik 2. Apa yang masih kalian bertiga ragukan? Aku sudah memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan jamuan makan. Kami hanya menunggu kalian bertiga. Huang Jue tampaknya merasakan sesuatu dan berbalik. Dia mendapati bahwa Pak Tuaming dan yang lainnya telah berhenti dan berkomunikasi dengan mata mereka. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Pemimpin klan Huang Jue, kami benar-benar minta maaf. Tiba-tiba kami harus mengurus sesuatu. Saya khawatir kami tidak akan punya waktu untuk menghadiri jamuan makan. Kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Kami akan mengunjungimu lain hari untuk meminta maaf. Pak Tuaming dan yang lainnya dengan ramah menangkupkan tinjunya ke arah Huang Jue. Kemudian, dia bergegas meninggalkan kota Nuwa bersama si cantik berdarah dan Yun Chen Xi. Petik 2. Master klan agung, mereka tampak sangat cemas. Apakah terjadi sesuatu? Tanya Nu. Nu melihat punggung Pak Tuaming dan yang lainnya saat mereka pergi. Hatinya menjadi sangat tenang, dan akhirnya dia membuka mulut untuk berbicara. Saya pun tidak yakin. Mungkin kekuatan di belakang mereka memiliki masalah mendesak yang mengharuskan mereka dipanggil. Kata Huang Jue. Tatapan Jue juga agak bingung. Dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia menatap Nu dan berkata dengan lembut, Nu, aku telah berbuat salah padamu kali ini. Awalnya, kau mengambil kembali mata cakra gelap dan memberikan kontribusi yang besar. Namun, aku tetap membuatmu menderita karena jiwamu digeledah. Nu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Pemimpin klan, kau memperlakukanku seperti orang luar. Masalah ini bukan salahmu. Kamu hanya bisa menyalahkan Zuawan. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan dicurigai. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah Zuawan meninggal, aku masih akan ditipu olehnya. Jue menepuk Bahunu dan berkata sambil tersenyum, Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Jika bukan karenamu, kami tidak akan mampu merebut kembali mata cakra kegelapan. Mengenai kematian Zuawan dan Duan Zipeng, mereka pantas mendapatkan lebih dari sekadar kematian. Bagaimanapun, klan Nuwa kami suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Mereka telah menyinggung kami dan harus menanggung akibatnya, yaitu kematian. 4.313 Setelah patua Mingdeng dan dua orang lainnya buru-buru meninggalkan kota Nuwa, mereka berkumpul di sebuah lembah pegunungan yang jauh dari kota Nuwa. Mingdeng, apakah menurutmu informasi ini dapat dipercaya? Sue Mei menatap lelaki tua yang memegang lampu. Alisnya yang indah sedikit berkerut saat dia bertanya dengan ragu. Informasi ini dikirim oleh Linglong dari Alam Suanyan. Linglong dan aku memiliki sedikit persahabatan. Karena dia berani mengatakan bahwa Zuawan tidak mati, saya pikir itu pasti benar. Lagipula, jika dia memberikan informasi palsu, dia akan menyinggung kita bertiga. Analisis patua Mingdeng jelas dan logis. Zuawan ini benar-benar di luar dugaanku. Kalau saja anak ini tidak menyinggung banyak orang, aku pasti ingin sekali mengangkatnya sebagai muridku. Yun Chen Zi mengusap dagunya dengan tangan kanannya dan terkekeh. Darah. Sue Mei melirik Yun Chen Zi dan mencibir. Akan sangat ragis jika dia menjadi muridmu. Aku ingat tidak ada satupun muridmu yang memiliki akhir yang baik. Baiklah, berhenti berdebat. Mari kita percaya pada Linglong untuk saat ini. Menurutnya, Zuawan seharusnya berada di dekat kota Mobei di perbatasan utara Alam Nuwa. Kebetulan saja kami bertiga memiliki tanda transmisi yang diberikan oleh Huang Jue. Dengan tanda ini, kita dapat dengan bebas berteleportasi ke susunan transmisi manapun di Alam Nuwa. Saya ingat ada susunan transmisi di perbatasan utara. Tidak jauh dari kota Mobei. Ayo kita coba sekarang. Saat patua Mingdeng berbicara, dia mengaktifkan tanda transmisi di tangannya. Tiba-tiba, cahaya putih yang menyala-nyala keluar dari punggung tangannya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Darah. Suemei dan Yunchenzi juga mengikuti dan mengaktifkan tanda transmisi di tangan mereka. Pada patua Mingdeng dan dua orang lainnya bergegas menuju lokasi Zuawan. Zuawan masih berdiri di sana. Pada saat ini, tangan kanannya mencengkram leher Ziyu. Baru setelah indera ketuhanannya tidak lagi dapat mendeteksi jejak Suzhou dan dua orang lainnya, dia sedikit melonggarkan cengkramannya. Petik 2. Batuk. Batuk. Misteri terbatuk keras. Dia menatap Zuawan dengan mata penuh ketakutan dan kepanikan, seperti binatang kecil yang melihat musuh alaminya. Zuawan, aku melakukan apa yang kau katakan dan menyuruh Markis Ji mundur sejauh 500 juta kilometer. Kau seharusnya merasa puas, bukan? Bisakah kau melepaskanku sekarang? Ziyu bertanya dengan hati-hati. Zuawan menatap Ziyu dengan senyum yang bukan senyum. Dia berkata dengan lembut, Ziyu, apakah aku mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu pergi jika kamu melakukan apa yang aku katakan? Ziyu ketakutan. Semua bulu di tubuhnya berdiri. Dia menatap Zuawan dengan kaku dan tergagap. Kau. Kau mengusir mereka. Atau kau ingin membunuhku? Pada saat ini, Ziyu benar-benar menyesalinya. Markis Ji telah diusir. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Jangan khawatir. Selama kamu mendengarkanku dan melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan membunuhmu. Itu semua tergantung pada kinerja anda. Zuawan tersenyum hangat, ungu. Namun, misteri tidak merasakan kehangatan dari senyum Zuawan. Sebaliknya, dia merasakan hawa dingin yang dalam. Petik 2. Sekarang, kirim pesan ke Markis Ji. Dia tidak boleh melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada kekuatan di belakangmu. Jika dia melakukannya dan aku mengetahuinya, maka aku akan membunuhmu sekarang juga. Zuawan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Ungu. Misteri mendesah dalam hatinya. Demi hidupnya, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Zuawan dan mengirim pesan ini kepada Markis Ji. Petik 2. Saya sudah mengirimkannya, Zuawan. Apakah anda memerlukan bantuan saya lagi? Misteri menaruh kembali jimat geokomunikasi di pinggangnya dan menatap Zuawan dengan takut. Dia ingin menjauh dari Zuawan, tetapi dia tidak berani. Petik 2. Aku butuh kamu tidur sebentar. Zuawan menyeringai. Dia melangkah maju dan meninju kepala Ziyu hingga dia pingsan. Zuo. Wen menyerahkan Ziyu yang pingsan kepada San Lingyun dan Jiuyuan di dunia besar untuk dijaga. Dia segera bergegas menuju perbatasan utara. Suo. Dia tidak bisa lagi mempercayai Zou. Jika dia ingin menemukan Moyan Wuxiang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk pergi ke kota Suci Suyan. Perempuan. Di perbatasan utara wilayah Hua berdiri sebuah pilar dewa yang mengjulang tinggi hingga ke Awan. Di depan pilar dewa itu terdapat benteng pertahanan yang besar. Pada. Di atas benteng, ada pasukan petani yang menjaga perbatasan. Hanya. Akan tetapi, jumlah pasukan pembudidaya di benteng lebih sedikit dari biasanya. Ada. Beberapa pasukan kultifator tertarik dengan pertempuran di kota Mobe tadi. Banyak pasukan kultifator dikirim ke kota Mobe untuk menyelidiki. Kota. Permukaan pilar dewa di depan benteng itu memiliki berbagai macam pola yang rumit. Riak energi takasat mata menyebar dari pilar dewa, membentuk penghalang takasat mata dan kuat di perbatasan utara. Pada saat ini, banyak petani berbaris di gerbang kota, menunggu penjaga gerbang memeriksa mereka. Ini. Mereka semua adalah kultifator yang berencana meninggalkan alam nua. Beberapa dari mereka adalah kultifator lokal yang bepergian, berbisnis, bermigrasi, atau kembali ke alam mereka sendiri dari alam lain. Tetapi. Secara umum, sebagian besar pembudidaya yang meninggalkan domain nua dari perbatasan tergolong dalam level terbawah. Mereka tidak punya banyak uang untuk membayar susunan teleportasi jarak jauh. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk meninggalkan nua domain dengan cara berkelana dalam waktu yang lama. Sebaliknya, Zhuowen tidak kekurangan uang. Ia memilih meninggalkan alam nua dengan cara ini demi keselamatannya sendiri. Kiao. Zhuowen yang menyamar, diam-diam berbaur ke dalam kelompok dan diam menunggu kelompok itu maju dan diperiksa. Setelah sekitar beberapa jam, Zhuowen, yang telah berbaur dengan kelompok itu, menemukan aura Suzhou, Jiho, dan Penatualing. Dia. Diam-diam melirik awan gelap di kejauhan. Dia tahu bahwa Suzhou dan dua orang lainnya seharusnya mengamati tempat ini dari kedalaman awan gelap. Zhuowen tidak khawatir ketiganya akan menyerang. Bagaimanapun, nyawa Ziyu masih di tangannya. Jiho pasti tidak akan berani bertindak gegabuh. Demi memastikan keselamatan Ziyu, Jiho tidak akan membiarkan Suzhou dan Tetualing bertindak gegabuh. Pada tingkat ini, Suzhou dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan dia meninggalkan alam nua. Sangat. Tak lama kemudian, tibalah giliran Zhuowen. Ceng. Ada dua penjaga di pintu. Mereka melangkah maju dan menggunakan kesadaran mereka untuk mengamati Zhuowen dari dalam dan luar. Mereka juga menggeledah tubuhnya. Setelah menanyakan identitas dan asal-usul Zhuowen, mereka membiarkan Zhuowen pergi. Pergi. Setelah meninggalkan perbatasan wilayah nua, Zhuowen tanpa sadar melirik awan gelap di kejauhan yang terus tenggelam. Senyum mengejek muncul di bibirnya. Suzhou, memangnya kenapa kalau kamu sudah menggunakan semua trikmu? Kamu tidak dapat berbuat apapun kepadaku. Seperti kata pepatah, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Begitu kultifasiku cukup kuat, tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupmu. Akan tetapi, yang tidak dilihat Zhuowen adalah Suzhou yang tengah mengamatinya dari kedalaman awan gelap, memperlihatkan senyuman di wajahnya. Petik 2. Zhuowen, kamu masih terlalu ceroboh. Meskipun aku tidak bisa berbuat apa-apa dalam rencanamu, terkadang tidak perlu bagiku untuk membunuh seseorang secara pribadi. Suzhou berbisik dalam hatinya. Dia melirik Tetua Ling di sampingnya. Tetua Ling mengerti dan diam-diam mengeluarkan jimat diok komunikasi. Dia mengirim pesan kepada Pak Tua Mingdeng dan dua orang lainnya, memberi tahu mereka tentang situasi spesifik Zhuowen. 4.314 Pada saat ini, Pak Tua Mingdeng dan dua orang lainnya masih bersembunyi di benteng pertahanan di perbatasan. Mereka diam-diam mengamati para kultifator yang lewat, tetapi yang membuat mereka khawatir adalah mereka tidak dapat membedakan yang mana Zhuowen. 2. Mereka hanya memiliki sedikit kontak dengan Zhuowen dan tidak mengenalnya sama sekali. Selain itu, Zhuowen sedang menyamar. Pada dasarnya mustahil bagi Pak Tua Mingdeng untuk mengenali Zhuowen dengan mudah. Saat mereka tengah kesal, mereka menerima pesan lain dari Tetua Ling. Ini. Pesan itu bagaikan hujan yang turun tepat waktu bagi mereka bertiga, memuaskan dahaga mereka. 2. Itulah Zhuowen yang asli. Old Lamp berteriak dan melompat keluar dari kegelapan. Dia segera berlari ke sebuah bukit kecil di luar benteng dan menghalangi jalan sesosok tubuh. Mata Old Lamp berbinar. Mata Old Lamp berbinar. Blut Beauty dan Yun Chen Zi mengikuti dari dekat, mengelilinginya dari kedua sisi dalam formasi menjepit. Dalam sekejap mata, sosok itu dikelilingi oleh tiga orang dalam formasi segitiga. Tidak ada jalan keluar oleh Pak Tua Mingdeng dan dua orang lainnya tidak menyembunyikan aura mereka. Oleh karena itu, tindakan mereka tentu saja menarik perhatian para kultifator dan penjaga yang masuk dan keluar dari perbatasan. Mengapa? Ketika mereka merasakan aura mengerikan dari Pak Tua Mingdeng dan dua orang lainnya, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan dan gentar. Mereka bersembunyi jauh dan tidak berani mendekat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Pak Tua Mingdeng dan dua orang lainnya ada di sini? Di kejauhan, di antara awan gelap yang tak berujung, Ji Ho yang sedari tadi diam memperhatikan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Jika Dulu, dia akan senang melihat Zouan menderita, tetapi sekarang nyawa Ziyu ada di tangan Zouan. Jika Sesuatu terjadi pada Zouan, bukankah Ziyu juga akan tamat? Ji Ho awalnya ingin campur tangan dalam masalah ini, tetapi dia dihentikan oleh Penatua Ling. Ji Ho, tenanglah. Aku tahu kamu khawatir tentang Ziyu, tetapi kamu harus berpikir jernih. Ini adalah satu-satunya cara kamu bisa menyelamatkan Ziyu. Kata Suzhou perlahan. Pupil mata Ji Ho mengecil. Dia menatap Suzhou dan bertanya dengan muram, apakah kamu sudah memberitahu Pak Tua Mingdeng dan yang lainnya? Suzhou tidak berkomentar apa-apa dan tersenyum tipis. Markis Ji, aku berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan saudara Ziyu. Pikirkan baik-baik. Dengan Ziyu sebagai sandera, apakah menurutmu kamu punya kesempatan untuk menyelamatkan Ziyu? Anda hanya akan dituntun oleh Zouan. Sedangkan untuk Ku dan Tetua Ling, tidak perlu membicarakannya. Jika kami bergerak, kalian pasti akan ditekan untuk menghentikan kami. Bukankah kita akan berakhir dalam lingkaran yang tak berujung? Bukankah kita harus menyaksikan Zouan membawa pergi saudara Ziyu dan melarikan diri dengan mudah? Begitu dia kabur, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukan keberadaannya. Ji Ho menjadi tenang. Apa yang dikatakan Suzhou masuk akal dan bukannya tidak masuk akal? Dia tidak dapat memikirkan alasan apapun untuk membantahnya. Petik 2. Tetapi jika ada pihak ketiga yang campur tangan, maka itu tidak ada hubungannya dengan kita. Asalkan Pak Tua Mingdeng dan dua orang lainnya membunuh Zouan, bukankah saudara Ziyu akan aman? Su Zouan menampakkan senyum sinis. Ji Ho. Ho terdiam sejenak sebelum membalas, Zouan ini licik sekali. Ketika Pak Tua Mingdeng dan dua orang lainnya menyerangnya, dia mungkin sudah menduga bahwa kitalah dalangnya. Bagaimana kalau dia membunuh Tuan Muda Ziyu saat sedang marah? Zouan tertawa. Dia tidak akan berani membunuhnya. Ziyu pada dasarnya adalah alat tawar menawar di tangan Zouan untuk menahanmu dan tetualing. Jika dia kehilangan alat tawar menawar ini, dia harus menghadapi balas dendam gila dari kamu dan tetualing. Sekarang, dia sudah menghadapi pengepungan tiga kultifator tingkat Dharma Puncak. Jika dia membunuh Ziyu, maka dia harus menghadapi pengepungan dari lima kultifator Dharma tingkat Puncak. Selama Zouan tidak gila, dia tidak akan membunuh Ziyu. Mata Ji Ho berbinar saat dia menatap Su Zouan dengan sedikit ketakutan. Su. Zouan memang pantas disebut sebagai jenius paling licik di papan peringkat surgawi alam luar. Trik ini terlalu kejam. Zouan Sekalipun Wen tahu mereka ada di balik semua ini, dia tidak akan berani membunuh Ziyu secara langsung. Dia hanya bisa menderita dalam diam. Di dalam. Sementara Su Zouan dan Ji Ho diam-diam mengamati dari kedalaman awan gelap, wajah Zouan tampak sangat suram. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia melihat patua Mingdeng dan dua orang lainnya yang mengelilinginya. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pikiran. Dia segera menyadari bahwa semua ini adalah perbuatan Su Zouan. Saya salah perhitungan. Aku tidak menyangka Su Zouan akan membocorkan berita itu kepada patua Mingdeng dan yang lainnya untuk melenyapkanku. Zouan berpikir dalam hati. Zouan, aku tahu itu kamu. Jangan sembunyi lagi. Tunjukkan wajah aslimu. Patua Mingdeng menatap Zouan yang terbungkus jubah hitam. Aura kuatnya benar-benar mengunci Zouan. Zouan Wen menghela nafas dan tidak lagi berpura-pura. Dia mengangkat tudung kepalanya dan memperlihatkan wajah aslinya. Petik 2 Mengapa kalian bertiga mencariku? Mata Zouan berkilat saat dia bertanya. Huff, Anda sudah tahu jawabannya. Serahkan pecahan peta itu kepada Anda. Kami akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Si cantik berdarah menjelati bibir merahnya dan berkata dengan genit. Petik 2 Kalian bertiga. Kalian membuat segalanya sulit bagiku. Pecahan peta itu sudah tidak ada lagi di tanganku. Mungkin kalian tidak tahu, tetapi alasan mengapa aku ikut serta dalam perburuan besar di pegunungan emas sebenarnya karena Zouan memintaku untuk membantunya mendapatkan pecahan peta yang tersembunyi di pegunungan emas. Setelah saya memperoleh pecahan peta, saya harus menyerahkannya kepada Zouzou, dan dia akan memberi saya hadiah yang sesuai. Baru saja saya memberikan pecahan peta itu kepada Zouzou, dan kemudian saya bersiap meninggalkan alam nua. Jika kau menginginkan pecahan peta itu, kau dapat pergi dan menemukan Zouzou. Wen mengangkat bahu dan menyalahkan Zouzou. Mingdeng Patua Mingdeng dan dua orang lainnya saling bertukar pandang, lalu diam-diam melirik awan gelap di kejauhan. Dia Mereka bukan orang-orang biasa, dan mereka telah lama memperhatikan Zouzou dan dua orang lainnya bersembunyi di awan gelap. Kalian bertiga, aku memang telah membuat kesepakatan dengan Zouwen, dan dia memang telah memberiku pecahan peta yang diperolehnya dari pegunungan gagak emas. Namun, anak ini tidak hanya memiliki satu peta yang tidak lengkap. Dia juga memiliki peta lain yang tidak lengkap, yang diperolehnya dari sebuah makam di masa lalu. Saya yakin kalian semua tahu ayah saya, dan dia memiliki sifat pemarah. Jika kau pikir pecahan petaku mudah diambil, silakan serang aku. Namun, kau mungkin harus menghadapi balas dendam gila ayahku setelah ini. Tiba-tiba, suara Zouzou yang tenang dan nyaring terdengar dari awan gelap. Ming Ketika Patua Mingdeng dan dua orang lainnya mendengar Zouzou menyebut-nyebut ayahnya, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak menganggap serius Zouzou, tetapi ayah Zouzou adalah seorang ahli terkenal di alam Voityama. Dia adalah sosok mengerikan yang tidak dapat mereka ganggu. Dengan seorang ahli yang mendukung mereka dari belakang, bagaimana mungkin mereka berani dengan santai bergerak melawan Zouzou? Petik 2 Anda pasti bercanda, Tuan Zouzou. Karena anak ini masih memiliki pecahan peta, tentu saja kita harus memintanya kepadanya. Adapun pecahan peta Tuan Muda Zouzou, itu milikmu. Kami tidak berani menginginkannya. Yun Chen Xi menangkupkan tinjunya ke arah Hu Yun di kejauhan dan berbicara dengan sopan. Zouzou. Wen sedikit mengernyit. Ia menatap dingin ke awan gelap di kejauhan dan tahu ada yang tidak beres. Ia tahu apapun yang ia katakan selanjutnya tidak akan ada gunanya. Lihat. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Pikiran. Mata Zouzou berkedip saat dia melihat sekelilingnya, memikirkan cara untuk melarikan diri. 4.315 Zouzou, tidak perlu bagiku untuk terus bicara omong kosong. Serahkan pecahan peta itu, dan kami akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Tetua Lampu Tua mulai tidak sabar. Dia merentangkan tangannya ke arah Zouzou dan berkata dengan kasar. Petik 2 Oke, aku akan memberikannya kepadamu sekarang juga. Wen menganggup dengan serius. Lalu berpura-pura mengambil sesuatu dari dunia makro. Ming. Melihat Zouzou begitu bijaksana, Tetua Lampu Tua dan dua orang lainnya diam-diam mengangguk, dan mata mereka menampakkan ekspresi jijik. Zouzou. Wen dengan lembut menarik tangan kanannya, dan pedang suci yang bersinar dengan cahaya ungu, emas, dan hitam muncul di telapak tangannya. Menggambar. Saat dia mencabut pedang suci Taiyu, Zouzouan memanggil dunia kian kun miliknya sendiri. Petik 2 Pedang mengguncang sembilan langit. Hong meng langit dan bumi. Hidup di pagi hari, kematian di malam hari. Dalam sekejap, Zouzouan menunjukkan satu demi satu kemampuan ilahi. Cahaya pedang yang mengerikan meledak seperti badai, dan dengan Zouzouan sebagai pusatnya, cahaya itu dengan cepat menyebar ke segala arah. Suara mendesing. Pada saat yang sama, lima lapisan pertama dari sembilan lapisan dunia kian kun milik Zouzouan terbuka. Lima jenis energi kesengsaraan yang mengerikan melonjak keluar seperti air pasang, menenggelamkan tetua lampu tua, si cantik berdarah, dan Yun Chen Zi sepenuhnya. Setelah melakukan ini, Zouzouan menggunakan teknik tubuh Hong meng dan melesat bagaikan sambaran petir, menyerbu ke arah paling utara. Tetua lampu tua dan dua orang lainnya jelas tidak menduga Zouzouan akan tiba-tiba menyerang, dan untuk sesaat, mereka terkejut. Untungnya, mereka bertiga adalah master puncak dari fase Dharma Alam Semesta, dan reaksi mereka sangat cepat. Setelah Zouzouan menunjukkan kemampuan ilahinya, mereka dengan cepat mundur, dan setelah membuat jarak di antara mereka, mereka memanggil fase Dharma Alam Semesta masing-masing untuk melawan kemampuan ilahi dan energi kesengsaraan Zouzouan. Ketika mereka telah sepenuhnya mengatasi serangan Zouzouan, Zouzouan telah berubah menjadi titik Xiao Hei yang ilusi di kejauhan. Petik 2. Mengejar. Kali ini, kami tidak akan membiarkan dia lolos. Ming. Tetua lampu tua, si cantik berdarah, dan Yun Chen Zi secara bersamaan berubah menjadi tiga pelangi panjang dan mengejar ke kejauhan. Petik 2. Ayo kita lihat juga. Di kedalaman awan gelap, Su Zou, Ji Ho, dan Elder Ling mengikuti dari dekat. Petik 3. Mereka tidak mengikuti terlalu dekat, tetapi malah mengikuti jauh di belakang tanpa ada niat untuk mendekat. Zouzouan. Wen mengerahkan teknik gerakannya secara ekstrim. Kecepatannya sebanding dengan sebagian besar ahli Dharma Kosmik. Akan tetapi, yang membuat hati Zouzouan sedikit mencelos adalah bahwa situa lampu terang dan dua orang lainnya bahkan lebih cepat. T. Kecepatan Yun Chen Zi adalah yang tercepat di antara ketiganya. Di bawah kakinya, seekor naga awan raksasa yang tak tertandingi muncul. Ini. Naga awan bergerak maju-mundur tanpa tujuan, seakan-akan memasuki wilayah tak bertuan, dan segera mendekati Zouzouan. Melihat seberapa cepatnya naga awan itu, patua Mingdeng dan si cantik berdarah melompat ke punggungnya setelah mendapat izin dari Yun Chen Zi. Aura kuat mereka sepenuhnya mengunci Zouzouan. Melihat jarak antara Zouzouan dan naga awan semakin dekat, Zouzouan juga merasa itu merepotkan. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan menyusul. Ketika mereka melewati sebuah sungai besar, Zouzouan tiba-tiba terjun ke dalam sungai. Kemudian, ia menggunakan teknik rahasianya, Invisible Water Escape. Ia berubah menjadi air takasat mata dan menyatu dengan sungai, mengikuti arus sungai yang deras ke arah timur. Suara mendesing. Pang! Naga awan besar mengikutinya dari dekat dan juga terjun ke dalam air, dengan seenaknya melonjak di kedalaman sungai. Di punggung naga awan, lelaki tua berlampu cerah dan dua orang lainnya sama sekali tidak terpengaruh oleh arus sungai. Selama air berada dalam jarak beberapa meter dari mereka, air akan secara otomatis memisahkan mereka. Hah! Bahwa aura Zouzouan telah menghilang. Si tua lampu menjadi bingung. Kehendak ilahinya yang mendalam terbentang seperti jaring laba-laba, meliputi area seluas ratusan juta mil di sekitar Jianghei. Dia mengamati semuanya dengan jelas, tetapi tidak dapat merasakan aura Zouzouan sama sekali. Darah! Blood Beauty dan Yun Chen Zi juga terkejut. Indra ketuhanan mereka juga tidak dapat mendeteksi aura Zouzouan di sungai. Imitasi! Saat Zouzouan melompat ke sungai, Zouzouan tiba-tiba menghilang dari muka bumi, auranya benar-benar hilang. Kalian bertiga, anak ini telah menguasai teknik rahasia yang aneh. Dia dapat mengubah dirinya menjadi kolam air takasat mata tanpa aura apapun. Bahkan kalian tidak dapat mendeteksinya. Dia seharusnya menggunakan teknik rahasia itu untuk menyatukan dirinya ke dalam sungai, mengikuti aliran sungai ke arah timur. Sementara si tua lampu cerah dan dua orang lainnya jengkel, suara Zouzouan datang dari dalam air. Patua lampu cerah dan dua orang lainnya mendesak naga awan itu untuk melompat keluar dari air tanpa ragu-ragu. Mereka melihat Zouzou, Ji Ho, dan Tetua Ling mengambang di atas air tidak jauh dari sana. Petik 2 Karena kau sudah tahu tentang ini, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kata patua lampu terang dengan agak tidak senang. Su Zouzou Sudut mulut Su Zouzou sedikit melengkung ke atas, lalu dia berkata sambil tersenyum tipis, Kalian bertiga, bukannya kami tidak ingin mengatakannya, tetapi informasi penting semacam ini tidak gratis. Lagi pula, aku punya cara untuk melacak keberadaan Zouzouan. Tapi berapa harga yang bisa kau bayar? Orang tua berlampu cerah dan dua orang lainnya menyipitkan mata. Mereka sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Su Zouzou akan mengajukan syarat kepada mereka saat ini. Mereka harus mengakui bahwa anak ini benar-benar berani. Petik 2 Tentu. Selama kamu yakin bahwa kamu memiliki cara untuk melacak Zouzouan, kamu dapat mengajukan syarat yang berada dalam ruang lingkup yang dapat kami tanggung. Si tua lampu cerah berdiskusi dengan si cantik berdarah dan Yun Chen Zi sebelum menganggup ringan. Petik 2 Sebenarnya, syaratku tidak terlalu berlebihan. Aku hanya ingin bertukar tanah berharga dengan keluarga di belakangmu. Kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan sehingga junior dari kedua belah pihak dapat memasuki tanah berharga masing-masing dan saling mempromosikan. Kata Su Zouzou sambil tersenyum. Lelaki tua berlampu cerah, si cantik berdarah, dan Yun Chen Zi saling berpandangan. Keluarga di belakang mereka semua luar biasa. Mereka masing-masing menguasai tanah yang berharga di wilayah mereka masing-masing. Ketika tanah yang berharga ini adalah fondasi keluarga mereka, fondasi kemakmuran masa depan mereka. Jika Su Zouzou dan yang lainnya benar-benar tulus, pertukaran tanah berharga sebenarnya adalah situasi yang saling menguntungkan. Petik 2 Kami tidak dapat memutuskan masalah ini, tetapi kami dapat melaporkannya ke atasan. Jika atasan tidak setuju, permintaanmu bisa jadi tidak sah. Ucap patua lampu terang dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, ini hanya salah satu permintaan kecilku. Sebenarnya, aku punya permintaan lain, kata Su Zouzou sambil tersenyum. Lelaki tua berlampu cerah itu mengernyit sedikit. Permintaan Su Zouzou ini agak keterlaluan. Apakah dia benar-benar mengira mereka sedang beramal? Petik 2 Setelah kamu mendapatkan pecahan peta, kamu harus memberikan seperlima dari kuota kepada Ziyu dan Ji Ho. Apakah kita bisa melacak zuawan atau tidak tergantung pada kerja sama mereka? Su Zouzou menatap Ji Ho di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Si tua lampu cerah dan kedua orang lainnya berdiskusi dan mengangguk setuju terhadap permintaan ini. Ada banyak titik untuk setiap pecahan peta, jadi tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mengambil seperlima titiknya. Ji Ho, aku telah memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan untukmu. Sekarang giliran Anda, aku tahu kamu dan Ziyu pasti punya cara untuk melacak satu sama lain. Apakah kita bisa mengejar zuawan dan menyelamatkan Ziyu sekarang tergantung pada apakah kamu bersedia membantu kami atau tidak? Su Zouzou menatap Ji Ho dan berkata dengan serius. Ji Ho. Ho menghela nafas pelan, lalu melirik Su Zouzou dalam-dalam dan berkata, Su Zouzou, kebijaksanaanmu kadang-kadang benar-benar membuatku takut. Aku sudah dibujuk olehmu. Aku akan membantumu melacak zuawan. Selama Tuan Muda Ziyu masih berada di tangan zuawan, maka aku akan tahu lokasi pasti mereka. 4.316 Ombak sungai Yangse yang bergulung-gulung bagaikan lengan binatang buas, dengan ganas menghantam bebatuan biru di kedua sisi sungai. Siapa? Ia juga tidak menyadari bahwa saat ombak menghantam batu-batu biru di tepi pantai, genangan air tak kasat mata diam-diam melekat pada batu-batu biru tersebut. Kemudian, genangan air yang tidak mencolok ini perlahan-lahan meresap ke dalam tanah, bergerak perlahan ke arah selatan pantai. Ini padang gurun yang luas dan tak terbatas. Hamparan rumput hijau membentang dari jauh hingga dekat. Di dalam. Jauh di sana, ada hutan lebat dengan pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi. Di kedalaman hutan, gumpalan asap mengepul membentuk spiral. Pemandangan yang tenang dan damai. Di dalam. Di sebuah bukit kecil yang tak mencolok di alam liar, genangan air menyebar dari tanah, lalu mulai mengembun menjadi sosok manusia. Manusia. Sosok itu mengembun dan menyatu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, akhirnya membentuk seorang pria muda yang tinggi dan tegap. Setelah hanyut di sungai selama 49 hari, aku telah sampai di sumber sungai. Kurasa aku sudah cukup jauh melarikan diri. Patu wa Mingdeng dan yang lainnya seharusnya tidak dapat menyusul. Itu adalah Zwa Wen. Ia berdiri di atas bukit, menatap hutan lebat di kejauhan dan asap yang mengepul di kedalaman hutan. Ada sedikit kedamaian di hatinya. Hanya. Ia, kedamaian di hatinya segera tergantikan oleh detak jantung yang tumpul. Tidak. Dia tidak tahu mengapa, tetapi jantungnya berdetak sangat cepat. Seolah-olah ada semacam genderang besar yang terus-menerus berdetak, bergemuruh keras. Suatu firasat buruk menimpannya bagai gelombang pasang. Gemuruh. Tiba-tiba, bukit di bawah kaki Zwa Wen runtuh. Kemudian, tiga lengan Dharma Idol yang sangat besar terentang dan menamparkan Zwa Wen dengan keras. Zwa Wen langsung mengeluarkan sembilan lapisan alam semesta. Lima lapisan pertama terbuka, dan lima jenis energi bencana yang mengerikan melonjak keluar. Wah. Wah. Bang. Tiga lengan idola Dharma yang besar, seolah-olah tak terhentikan, benar-benar menghancurkan lima jenis energi malapetaka dan kemudian menghantam sembilan lapisan alam semesta di kehampaan di belakang Zwa Wen. Awal. Lengan Dharma Idol dan dunia universal bertabrakan, dan ledakan besar bergema. Seolah-olah bintang-bintang terus bertabrakan, itu sangat mengerikan dan mengguncang dunia. Puci. Zwa Wen tiba-tiba memuntahkan darah. Wajahnya pucat pasi karena terhantam oleh kekuatan yang dahsyat. Sosoknya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ketika. Tingkat ke-9 dari alam semesta telah menjadi jauh lebih redup. Berbagai malapetaka di dalam alam semesta tampaknya telah mengalami pukulan berat saat mereka terbang tak terkendali seperti sungai dan lautan. Dang. Setelah Zwa Wen dipukul mundur oleh serangan itu, bukit kecil itu hancur total, dan sebuah kawah besar muncul di tempatnya. Ketika. Di dalam lubang yang dalam itu, wajah asli tiga idola Dharma yang hikmat muncul. Ini. Ketiga Dharma laksana itu tetap diam. Bersama-sama, mereka sekali lagi melancarkan serangan kuat terhadap Zwa Wen. Mereka tidak bermaksud memberi Zwa Wen kesempatan untuk bernapas. Zuo. Mata Wen menyipit saat melihat penampilan asli mereka. Dia mengenali mereka hanya dengan sekali pandang. Mereka adalah Patua Mingdeng, si cantik berdarah, dan Yun Chen Xi. Dari sudut serangan mereka, dapat diketahui bahwa mereka bertiga telah bersembunyi di sini. Hanya. Benar sekali, bagaimana mereka tahu keberadaannya dan menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Meskipun. Hati Zwa Wen dipenuhi keraguan, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk merasa bingung. Dengan kekuatannya saat ini, masih terlalu sulit baginya untuk melawan tiga kekuatan Dharma laksana yang hebat. Dia. Sekali lagi, dia menggunakan teknik rahasia, Formless Water Escape. Dia menyatu dengan kedalaman bumi dan diam-diam meninggalkan tempat ini. Petik 2. Brengsek. Teknik rahasia anak ini terlalu aneh. Begitu dia berubah menjadi genangan air tak berbentuk, seolah-olah dia benar-benar menghilang. Tidak ada aura sama sekali. Pak Tua Mingdeng mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit kesusahan. Itu benar. Begitu dia menggunakan teknik rahasianya, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Jika bukan karena Su Zhou yang bisa menemukan keberadaannya, kita pasti sudah kehilangan dia sejak lama. Yun Chen Zi mendesah pelan. Saat ini, kami tidak punya ide yang lebih baik. Kita hanya bisa terus mengejar. Anak ini sudah terluka. Aku tidak percaya dia bisa menggunakan teknik rahasia seperti itu tanpa batasan apapun. Teknik rahasia seperti ini pasti punya segala macam batasan. Mata cantik Blut Beauty tampak suram saat dia berkata. Blut Beauty benar. Ayo kita terus kejar. Kita akan buang-buang waktu dengan anak ini sampai dia mati kelelahan. Pak Tua Mingdeng mendengus dingin dan bergegas keluar lagi. Setelah itu, Pak Tua Mingdeng dan dua orang lainnya berkomunikasi dengan Su Zhou sambil melacak lokasi Zouan. Setiap kali Zouan muncul dari pintu keluar air tak berbentuk, mereka bertiga akan muncul di hadapan Zouan dan bergabung untuk menyerang Zouan dengan kejam. Setelah beberapa saat, setelah disergap berulang kali, luka di tubuh Zouan menjadi semakin serius. Meskipun, dia sempat berpikir untuk menggunakan segel penguasa agung, tetapi itu menghabiskan terlalu banyak energi. Begitu dia menggunakan segel penguasa agung, dia yakin bisa melukai salah satu dari mereka, tetapi dia juga akan kelelahan. Dia bahkan tidak akan bisa menggunakan pelarian air tanpa bentuk. Tetapi, pada saat itu, dia pasti sudah mati. Oleh karena itu, ia hanya bisa berlari secara pasif untuk menyelamatkan diri. Berkali-kali, ia diikuti oleh Pak Tua Mingdeng dan dua orang lainnya. Kemudian, mereka berempat bertempur hebat, dan Zouan pun berlari lagi. Begitu saja, ia memasuki siklus yang tak berujung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Pak Tua Mingdeng dan dua orang lainnya dapat melacak lokasi pastiku dengan begitu akurat? Air wujud tersembunyi di sebuah danau yang tenang. Zouan bergerak perlahan sambil berpikir dengan cemas. Dia. Ini sudah kesepuluh kalinya dia disergap. Luka-lukanya sangat serius dan bahkan kesadarannya agak kabur. Namun, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari Pak Tua Mingdeng dan dua orang lainnya. Zouan. Dia menenangkan pikirannya dan mulai berpikir. Dia tidak menyangka bahwa seseorang telah menggunakan metode pelacakan apapun padanya. Bagaimanapun, indera ketuhanannya sangat sensitif. Jika seseorang telah menggunakan metode pelacakan padanya, mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya sama sekali. Juga. Dengan kata lain, masalahnya bukan terletak pada dirinya. Lalu di mana letaknya? Petik dua. Ziyu sudah bangun. Dia berteriak dan menjerit. Aku ingin membuatnya pingsan lagi. Saat Zouan tengah berpikir, suara Xiaohei terdengar dalam benaknya. Petik dua. Benar sekali, masalahnya pasti ada pada Ziyu. Zouan tiba-tiba tercerahkan. Karena tidak ada masalah dengannya, maka masalahnya hanya pada Ziyu. Dua. Satu-satunya benda asing pada dirinya sebenarnya adalah Ziyu. Dan Ziyu adalah guru Markis Ji. Mungkin Ziyu dan Markis Ji memiliki beberapa cara komunikasi yang tidak diketahuinya. Memikirkan. Mata Zouan memancarkan aura permusuhan. Dan sebagian jiwanya memasuki dunia besar. Dia melihat Ziyu diikat di tunggul pohon di pulau tengah danau. Dia terus-menerus berteriak dan menjerit. Si Potian berjaga di samping tunggul pohon dengan cambuk kulit di tangannya. Ia tampak gembira saat melihat Ziyu melolong. Petik dua. Guru. Si Potian melihat Zouan datang dan segera berdiri. Dia tampak sedikit bersalah. Petik dua. Zouan, di mana tempat ini? Kau harus membiarkanku pergi. Lagipula, kau aman sekarang. Biarkan aku pergi. Ziyu melihat Zouan datang dan matanya berbinar. Dia buru-buru berteriak minta tolong pada Zouan. Zouan menatap Ziyu dan bertanya, Aman. Apakah kau benar-benar mengira aku aman? Ziyu terkejut dan berkata dengan heran, Bukankah begitu? Iya ibumu. Si Potian. Cambuk dia. Aku tidak bilang berhenti. Terus cambuk. Zouan menahan api di perutnya saat dia memerintahkan si Potian. Petik dua. Si Potian berteriak. Si Potian sangat gembira. Dia melambaikan cambuk di tangannya dan tanpa basa-basi mencambuk Ziyu. Ziyu tercengang. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Zouan. Bukankah terlalu berlebihan jika ingin mencambuknya? Tetapi, Sesaat setelah itu, cambukan yang keras dan rasa sakit yang mengerikan membuatnya hanya peduli untuk menjerit dengan sedih. Bagaimana mungkin dia bisa memikirkan hal lain? Ah. 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 4317. Pukul. 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 Apa? Suara cambukan terus bergema di udara, diiringi teriakan babi yang disembeli. Suara-suara itu saling terkait tanpa henti di dunia yang luas. Tuan, tanganku sakit, kata si Potian. Potian memegang cambuk di tangan kecilnya dan mengayunkannya dengan keras. Kemudian dia menoleh menatap Zouan dengan wajah masam. Di bawah komando Zouan, si Potian telah mencambuk selama beberapa jam. Lengannya kaku dan sakit seolah-olah membatu. Zouan tidak berekspresi. Dia mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat kepada si Potian untuk berhenti. Pandangannya yang acu-ta'acu tertuju pada Zouan. Di sini. Wajah Zouan sudah memar dan bengkak. Dia kini tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Petik 2. Zouan. Mengapa kamu memukulku? Aku sudah bersikap baik selama ini. Aku tidak memprovokasimu. Zouan gemetar. Dia menatap Zouan dengan ngeri. Suaranya bergetar dan hatinya penuh kebingungan. Dia. Dia tampaknya tidak melakukan apapun. Mengapa dia begitu sial hingga digantung dan dipukuli oleh Zouan seperti ini? Mengapa? Zouan tidak berbicara. Dia hanya menatap dingin ke arah Ziyu. Kulit kepalanya mati rasa dan nada suaranya jauh lebih lemah. Petik 2. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Aku pasti akan bekerja sama denganmu. Ziyu tersenyum agak mengjilat. Petik 2. Apakah Anda punya cara khusus untuk menghubungi Markis Ji? Aku menemukan bahwa kemanapun aku pergi, Markis Ji dapat menemukanku. Zouan berpura-pura bertanya dengan serius. Dia. Tahu bahwa jika dia bertanya langsung pada Ziyu, dia mungkin tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia berencana menggunakan cara ini untuk bertanya pada Ziyu. Kamu. Ziyu terkejut. Anda terkejut. Dia mengutuk Markis Ji seratus kali dalam hatinya. Dia memang memiliki hubungan yang lebih tersembunyi dengan Markis Ji. Ini agar jika Ziyu terpisah dari Markis Ji dalam situasi berbahaya, Markis Ji dapat menemukan posisinya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan datang untuk menyelamatkannya. Semula. Dia masih berharap Markis Ji bisa melacak posisinya secara diam-diam. Selama dia tidak membocorkan rahasianya, maka akan ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Namun dia tidak menyangka Markis Ji akan terbongkar secepat itu dan menyebabkan dirinya mengalami musibah yang tidak diharapkan. Petik 2. Berbicara. Wen berteriak dingin. Matanya tampak ganas saat niat membunuh yang mengerikan meledak dari matanya. Ungu. Tubuh misteri bergetar hebat. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, Ziyu mungkin akan langsung mengeksekusinya. Petik 2. Memang ada metode komunikasi khusus antara Ji Ho dan aku. Ziyu, aku sebenarnya tidak ingin menyembunyikan ini darimu, tetapi aku tidak menyangka Markis Ji berani melacakmu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ziyu langsung mengakuinya. Dia takut dicurigai oleh Zouan, jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengklarifikasi hubungannya dengan Markis Ji. Petik 2. Keluarkan itu. Wen tidak berekspresi. Dia merentangkan tangannya ke arah Ziyu dan berkata dengan dingin. Ungu. Kamu gemetar dan nyaris tak bisa duduk. Kemudian, dia membentuk segel rumit dengan tangan kanannya dan menunjuk ke gelabelannya. Hanya. Tanda teratai ungu muncul di antara alis Ziyu. Tanda ini tampak jelas dan nyata, seolah-olah bunga teratai asli telah mekar didahi Ziyu. Ren. Jejak bunga itu perlahan terpisah dari alis Ziyu dan melayang di atas telapak tangan Ziyu. Petik 2. Ini adalah media bagi saya untuk menghubungi Markis Ji. Jejak ini tidak dapat menghubungi Markis Ji secara langsung, tetapi melalui jejak ini, kita berdua dapat melacak lokasi masing-masing. Ziyu mendesah pelan. Zuo. Wen melambaikan tangan kanannya dan tanda teratai di telapak tangan Ziyu otomatis muncul di tangannya. Kuharap kau berkata jujur. Jika kau berbohong, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang mengerikan. Zuo Wen menatap Ziyu dengan dingin. Kemudian, dia memberi isyarat kepada si Potian untuk menjaga Ziyu dengan baik dan meninggalkan dunia besar. Hai. Di sebuah danau yang luas dan dalam, aliran air tak kasat mata diam-diam menyelam ke bagian terdalam danau. Di dasar danau, terdapat bebatuan besar yang tidak beraturan dan banyak bangunan kuno yang sudah rusak. Terumbu karang yang besarnya seperti bukit terlihat di mana-mana. Woo. Water of foam perlahan memasuki terumbu karang yang besar. Banyak ikan aneh berenang maju mundur di terumbu karang ini. Tiba-tiba, segerombolan ikan aneh yang sangat aktif berenang maju mundur di gugusan karang itu seolah-olah mereka terancam. Mereka semua mengebor ke kedalaman gugusan karang itu dan bersembunyi, tidak berani keluar. Zeng-zeng. Saat Zhuowen merasa bingung, sebuah bayangan besar perlahan bergerak mendekat. Tak lama kemudian, bayangan itu menyelimuti seluruh gugusan karang. Zhuowen, yang berada di dalam air yang tak terlihat, tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Ia menemukan bahwa di atas karang, ada monster besar yang tampak seperti ikan tombak. Monster itu berenang ke arah mereka dengan sangat lincah. Ikan Dewa Tiga Tombak. Mata Zhuowen berbinar. Ikan Dewa Tiga Tombak adalah sejenis binatang raksasa yang memiliki kecepatan khusus. Meskipun kekuatannya rata-rata, kecepatannya di dalam air tak tertandingi. Dikatakan bahwa kecepatannya sebanding dengan sebagian besar ahli alam dharma kosmik. Zhuowen mengendalikan air yang tak kasat mata dan diam-diam mendekati ikan Dewa Tiga Tombak yang masih mencari mangsa di atas gugusan karang. Ketika air tak kasat mata itu mengalir di dahi ikan Dewa Tiga Tombak, sebuah tanda teratai umu jatuh dan membekas di antara kedua alis ikan Dewa Tiga Tombak. Mengaum. Ikan Dewa Tiga Tombak tampak terkejut. Ia meraum dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Kecepatannya begitu cepat sehingga menghilang dalam sekejap mata. Air di sekitarnya melonjak, membentuk pusaran air yang mengerikan. Di bawah kekuatan puting beliung, air tak kasat mata itu dengan cepat bergerak ke arah yang berlawanan dengan ikan Dewa Tiga Tombak. Di permukaan danau besar itu, tiga sosok diam-diam muncul. Mereka adalah tetua lampu tua, si cantik berdarah, dan Yun Chen Xi. Menurut berita dari Ji Ho, anak ini melarikan diri ke danau ini. Dia sekarang berada tiga ribu kaki di bawah permukaan danau, bergerak cepat ke arah barat laut. Jangan buang waktu lagi, ayo kejar. Tetua lampu tua menyingkirkan jimat geokomunikasi, melirik si cantik berdarah dan Yun Chen Xi, lalu dengan cepat menyelam ke dalam danau. Setelah menyelam hingga kedalaman tiga ribu kaki, ia dengan cepat mengejar ke arah barat laut. Dia bisa menghubungi Ji Ho kapan saja, jadi dia bisa dengan mudah menemukan posisi Zouan. Namun, yang mengejutkan mereka bertiga adalah kecepatan Zouan kali ini sangat cepat. Setelah beberapa hari pelacakan, mereka juga memahami bahwa ketika Zouan menggunakan teknik Invisible Water Escape, kecepatannya tidak cepat. Dia jauh lebih lambat daripada mereka bertiga. Ini. Itu juga merupakan alasan utama mengapa mereka bertiga meramalkan tujuan Zouan terlebih dahulu dan menyergapnya terlebih dahulu. Namun, kali ini, kecepatan Zouan mengejutkan mereka. Kecepatannya hanya sedikit lebih lambat dari mereka. Ketiganya bingung, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, mereka mempercepat langkah, berharap dapat menyusul Zouan sesegera mungkin. Sun Ting, dia. Mereka bisa merasakan bahwa Zouan hampir mencapai batasnya. Kali ini, jika mereka menyerangnya lagi, anak ini tidak akan memiliki kekuatan tambahan untuk menggunakan teknik melarikan diri dari air tak terlihat. Saat itu, anak ini akan menjadi ikan di talenan mereka, tidak bisa menahan diri sama sekali. 4.318 Kita akan segera mendekati Zouan itu. Aku tidak menyangka dia berani memasuki bagian terdalam danau. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Patu Amingdeng mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri. Hati-hati, tempat ini tidak sederhana. Aku bisa merasakan aura yang sangat kuat mengintai di kedalaman kegelapan. Si cantik berdarah mengerutkan kening sedikit. Matanya yang indah mengamati sekeliling dengan waspada sambil mengingatkannya dengan suara lembut. 2. Ada banyak binatang raksasa kuat yang tersembunyi di kedalaman danau. Apakah Zouan sengaja membawa kita ke sini? Atau dia sudah menyerah untuk melawan? Tanya Yun Chen Xi dengan ekspresi serius. 2. Hati-hati, jangan peringatkan musuh. Kita urus saja urusan kita sendiri dengan binatang raksasa ini. Selama kita tidak memprovokasi mereka, kurasa mereka tidak akan menyerang kita. Patu Amingdeng mengingatkan sambil melihat sosok-sosok raksasa yang lewat dalam kegelapan. Ekspresinya sangat jelek. 3. Mereka diam-diam mendekati kedalaman kegelapan. Dalam kegelapan di sekitar mereka bertiga, bayangan hitam besar mengaduk air dan berputar di sekitar mereka, seperti sekelompok setan yang menari di malam hari. 1. Dua pasang mata merah perlahan terbuka. Tatapan penuh kebencian mendarat di tubuh si tua lampu cerah dan dua lainnya, menyebabkan mereka bertiga merasa tidak nyaman. Jika saja lelaki tua lampu cerah dan kedua orang lainnya tidak menyembunyikan kekuatan Dharma Puncak mereka, mungkin pemilik tatapan jahat ini sudah menyerbu dan melahap lelaki tua lampu cerah dan kedua orang lainnya. 2. Hah! Zuawan itu sudah berhenti. Dia hanya berjarak 100 meter di depan. Patu Amingdeng tampaknya merasakan sesuatu. Ia segera mempercepat langkahnya dan tiba 100 meter jauhnya. Tak lama kemudian, sebuah gunung bawah laut yang besar muncul di hadapan mereka bertiga. Di lereng gunung tersebut, terdapat banyak sekali gua. Gua-gua tersebut menempati hampir sepertiga dari seluruh gunung. Ini. Gua-gua ini sangat besar, dan setiap pintu masuk gua selebar puluhan kaki. Dari jauh, gua-gua ini tampak seperti mulut raksasa Tauti yang ingin melahap segalanya. Hal ini membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Posisi Zuawan ada di gua ke-30 di sebelah kiri. Ayo masuk dan tangkap dia. Patu Amingdeng menghela nafas lega setelah memastikan posisi Zuawan. Ia tidak terlalu memikirkan mengapa Zuawan memasuki tempat ini. Sebaliknya, ia bergegas masuk ke dalam gua seperti kilat. Dia. Dia merasa tempat ini memberinya perasaan tidak nyaman. Dia hanya ingin menemukan Zuawan secepatnya dan meninggalkan tempat ini. Gua. Di dalam gua itu ada lorong yang dalam. Di dalam terowongan yang gelap dan seakan tak berujung ini, air yang mengalir melalui terowongan itu kental seperti darah, membuat mereka bertiga merasa seolah-olah berada di dalam darah. Mengaum. Dia. Tidak lama setelah mereka bertiga masuk, terdengar suara gemuruh dari kedalaman gua. Kemudian, bayangan hitam besar melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Patua Mingdeng dan yang lainnya akhirnya melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam ini sebenarnya adalah ikan dewa bertombak tiga. Suara mendesing. Tiga. Ikan dewa tombak itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia melewati Patua Mingdeng dan dua orang lainnya dan keluar dari gua. Petik dua. Posisi Zuawan ada pada ketiga ikan dewa ini. Ini. Patua Mingdeng mengonfirmasi dengan Jihou lagi dan tercengang saat mengetahui bahwa posisi Jihou ada pada ketiga ikan dewa ini. Petik dua. Kemungkinan besar dia melekatkan dirinya pada tiga tombak ikan dewa. Bagaimanapun, air tak berbentuk yang dibentuk oleh teknik rahasianya itu mulus. Setelah memasuki tubuh tiga tombak ikan dewa, dia meminjam kecepatan tiga tombak ikan dewa untuk melarikan diri. Kata Sue Mei. Yun Chen Zi mengangguk setuju dan berkata, Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita kejar dan bunuh ketiga ikan dewa ini. Hancurkan mereka hingga berkeping-keping. Aku tidak percaya Zuawan tidak akan menunjukkan dirinya. Setelah mereka bertiga mencapai kesepakatan, niat membunuh yang mengerikan keluar dari mata mereka. Pada saat berikutnya, mereka bertiga tidak lagi menyembunyikan aura mereka. Sebaliknya, mereka memanggil manifestasi kosmik mereka dan bergegas keluar dari gua untuk mengejar tiga ikan dewa. Tiga ikan dewa, yang sedang berenang santai, bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka dikelilingi oleh tiga manifestasi kosmik. Kemudian, di bawah tatapan bingung dari tiga manifestasi kosmik, tiga manifestasi kosmik melepaskan serangan yang mengerikan. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di danau yang gelap. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam cahaya yang menyilaukan, tiga ikan dewa yang malang itu hancur berkeping-keping. Sebelum mereka mati, mereka hanya bisa mengeluarkan teriakan sedih. Momentum serangan ketiganya sangat hebat. Hampir seluruh danau terkena dampaknya. Tornado air yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari permukaan air dan masuk ke awan. Petik 2. Hem, mengapa anak ini belum menunjukkan dirinya? Jika dia benar-benar bersembunyi di dalam tiga tombak ikan dewa, dia seharusnya menunjukkan dirinya dan melarikan diri setelah melihat kita mengejarnya. Orang tua itu menatap sisa-sisa tiga tombak ikan dewa dengan heran dan berkata dengan sedikit kebingungan. Darah. Sue Mei dan Yun Chen Zi juga tercengang. Tampaknya kenyataan sedikit berbeda dari apa yang mereka harapkan. Petik 2. Hem, Ji Ho mengirim pesan lagi. Apa? Jejak Zi Yu menghilang. Dia sudah mati. Patu Aming Deng tercengang setelah melihat pesan Ji Ho. Petik 2. Apa? Jejak Zi Yu menghilang. Itu artinya Zi Yu sudah mati. Lalu, Zu Wan juga mati. Kita baru saja tidak sengaja membunuh mereka. Sue Mei dan Yun Chen Zi juga tercengang. Mengaum. Mengaum. Sementara mereka bertiga masih linglung, sepasang mata merah menyala di gua-gua gunung besar di belakang mereka. Raungan mengerikan terdengar satu demi satu. Wuss, wuss. Suara mendesing. Lalu satu demi satu, bayangan-bayangan hitam besar menyerbu keluar dari gua-gua yang padat itu, dengan ganas menyerbu ke arah tiga lelaki tua itu. Itu adalah sekumpulan tiga ikan ilahi. Sialan, aku lupa kalau tiga ikan dewa itu adalah binatang besar yang hidup berkelompok. Mereka juga sangat bersatu. Selama salah satu dari mereka terbunuh, tiga ikan dewa lainnya akan dengan gila membalaskan dendam pada rekan mereka. Patu Aming Deng menepuk dahinya dan mengumpat dengan wajah agak pucat. Petik 2. Berlari. Yun Chen Zi dan Sue Mei bahkan tidak memikirkannya dan melarikan diri ke belakang. Namun, saat mereka berbalik, mereka segera menemukan bahwa binatang buas besar lainnya yang tersembunyi dalam kegelapan telah berkumpul dan menghalangi jalan keluar mereka. Sepasang mata merah menatap mereka dan membuat rambut mereka berdiri tegak. Ada pengejar dan penyergapan. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Sialan, sial amat. Saya pikir saya bisa menangkap Zua Wen dan memberi kontribusi besar, tapi tidak disangka saya malah mendapat masalah. Kalian berdua, ikuti aku dan buatlah jalan berdarah. Teriak Ming. Mata patua Ming Deng dipenuhi dengan permusuhan. Dia sangat marah karena gagal menangkap Zua Wen. Dia harus segera melampiaskannya sekarang. Dan hewan-hewan eksotis yang tidak diundang ini sangat cocok baginya untuk melampiaskan kekesalannya. Su Emei. Su Emei dan Yun Chen Zi tidak berdaya. Mereka tahu bahwa mereka harus berjuang dan menyerah pada ide melarikan diri. Petik 2. Bunuh. Dengan suara gemuruh, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan tiga manifestasi Dharma akhirnya bertabrakan, meletus menjadi pertempuran bawah laut yang menggemparkan bumi. Danau. Di sebuah gunung tak jauh dari sana, wajah Markis Ji Pucatpasi. Ia menggenggam jimat komunikasi giok di tangannya dan menggertakkan giginya. Jejak Tuan Muda Zio telah menghilang. Bahwa Zua Wen telah membunuh Tuan Muda Zio. Bajingan, aku harus membunuhnya. Su Zou berdiri tidak jauh dari Markis Ji, diikuti oleh Pena Tualing. Dia. Sambil berpikir keras, dia bergumam. Markis Ji, saudara Zio mungkin belum benar-benar mati. Zua Wen itu bukan orang bodoh. Zio pasti sangat berguna baginya. Dia tidak akan membunuhnya dengan mudah. Hilangnya jejak itu juga bisa jadi karena saudara Zio sendiri yang menyerahkannya dan memberikannya kepada Zua Wen untuk dihapus. Markis Ji, yang telah jatuh dalam keputus asaan, tampaknya telah meraih sedotan penyelamat hidup. Dia menoleh untuk menatap Su Zou dan bertanya, benarkah? Kemungkinannya sangat tinggi. Tentu saja, untuk membuktikan apakah saudara Zio masih hidup, kita masih perlu membuktikannya kepada Zua Wen. Bibir Su Zou melengkung saat dia mengeluarkan jimat komunikasi Giyok di pinggangnya. 4.319 Kamu mengirim pesan ke Zua Wen, Ji bertanya. Hou melihat Su Zou perlahan-lahan menyimpan jimat Giyok itu setelah mengirim pesan. Pupil matanya mengecil saat dia bertanya dengan suara rendah. Ya, Su Zou tersenyum tipis. Ji. Ekspresi Hou tampak aneh. Su Zou, Zua Wen telah diperlakukan seperti ini oleh kita. Bahkan jika Zua Wen benar-benar hidup, apakah menurutmu dia akan membalas pesanmu? Su Zou berkata dengan yakin, dia akan berhasil. Karena pesanku kepadanya sangat sederhana. Aku hanya ingin tahu apakah Ziyu masih hidup atau sudah meninggal. Jika dia tidak membalas, maka aku akan menghajarnya dengan permainannya sendiri dan menyampaikan berita kematian Ziyu kepada keluarganya. Begitu berita kematian Ziyu menyebar, dengan kekuatan keluarganya, apakah menurutmu mereka akan membiarkannya begitu saja dan tidak menangkap Zua Wen? Asal dia membalas, maka aku tak akan menyebarkan berita itu. Ini bukan kerugian bagi Zua Wen. Lagi pula, dialah yang menghilangkan jejak Ziyu. Dengan kemampuannya, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukannya sekarang. Menggunakan berita akurat untuk membungkamku jelas bukan tindakan yang merugikan. Zua Wen adalah orang yang cerdas. Ji Ho menganggukkan kepalanya berulang kali saat mendengar itu. Tatapannya saat melihat Su Zou malah berubah menjadi penuh hormat. Su Zou baru saja selesai berbicara ketika Jimat Diok di telapak tangan kanannya menyala. Dia membukanya dan melihat Zua Wen menjawab, Dia tidak mati, tapi kamu pasti mati. Su Zou perlahan menyingkirkan Jimat Diok itu dan menggelengkan kepalanya. Zua Wen menjawabku, Ziyu memang belum mati. Baiklah, aku sudah menyelesaikan tujuan perjalanan ini. Ji Ho, mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Su Zou tidak menunggu jawaban Ji Ho. Dia mengeluarkan kapal dewa dan melompat ke geladak bersama Penatualing. Kemudian dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang Ji Ho. Ho memandangi danau besar di kejauhan dan mengirim banyak pesan kepada Ziyu. Ketika dia tidak mendapat balasan yang pasti, dia hanya bisa pergi. Petik 2 Gong Zi, mengapa kamu terburu-buru pergi? Zua Wen itu adalah masalah besar. Kita harus terus melacak Zua Wen itu untuk mencegah masalah di masa mendatang. Tetualing mengikuti di belakang Su Zou di dek kapal dewa dan bertanya dengan bingung. Su Zou meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mendesah pelan, tinggal di sini hanya akan membuang-buang tenaga. Kali ini aku membuat kesalahan. Aku meremehkan kekuatan Zua Wen. Aku tidak hanya gagal mendapatkan pecahan peta lainnya dari Zua Wen, tetapi aku juga menyinggung Zua Wen, seorang jenius dengan potensi tak terbatas. Tetualing berkata dengan nada tidak setuju, Tuan muda, bakat Zua Wen ini memang tak tertandingi. Dia jauh melampaui semua jenius di peringkat surgawi alam luar dan hampir setara dengan para jenius yang benar-benar berdiri di puncak alam tak terkalahkan dan Akademi Dao Surgawi Kuno. Namun, pada akhirnya, dia hanyalah seorang kultifator biasa. Terlebih lagi, dia begitu sombong hingga menolak undangan Lord Lian Rong. Orang yang sok suci, memangnya kenapa kalau bakatnya kuat? Kemungkinan besar, ia akan mati sebelum waktunya. Seorang jenius yang mati bukanlah ancaman sama sekali. Suzhou tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam menatap awan yang terus bergerak. Meskipun, namun, akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa Zua Wen hanyalah satu orang. Dia tidak dapat menimbulkan terlalu banyak masalah, tetapi selalu ada rasa takut yang tak terkendali di lubuk hatinya. Kemudian, ketakutan ini membuatnya agak kesal. Ia terus memikirkan wajah Zua Wen yang dingin dan tanpa ekspresi. Petik 2. Mungkinkah saya benar-benar membuat pilihan yang salah? Tidak, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tatapan mata Suzhou menjadi tajam tak tertandingi sebelumnya. Ia berkata perlahan, Penatua Ling, setelah kembali, aku berencana memasuki alam rahasia untuk berlatih. Jika aku tidak berhasil mencapai puncak kesengsaraan semesta, aku tidak akan bisa keluar dari pengasingan. Alam rahasia, Tuan Muda, apakah Anda serius? Alam rahasia sangatlah berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa dengan mudah mati di dalamnya. Kau tidak boleh bersikap impulsif. Pupil mata Elder Ling mengerut saat dia buru-buru memujuknya. Suzhou. Suzhou berkata dengan tenang, Aku sudah memutuskan. Setelah aku keluar dari pengasingan, aku akan memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Tuan Lian Rong. Pada saat itu, aku akan memiliki kualifikasi untuk memasuki Akademi Dao Surga Wikuno. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Tuan Lian Rong kepadaku. Aku tidak ingin menyanyiakan hadiah ini. Pena Tua Ling menatap Suzhou yang serius. Dia tahu bahwa Suzhou benar-benar telah mengambil keputusan. Petik 2. Mendesah. Aku masih harus kembali dan melaporkan hal ini kepada Tuan. Selama Tuan setuju, kau bisa memasuki alam rahasia. Tetua Ling mendesah. Dia akan setuju. Suzhou menarik nafas dalam-dalam lalu menoleh untuk menatap bagian belakang kapal dewa itu dalam-dalam. Zua Wen, aku tidak akan kalah darimu. Baik itu strategi maupun kekuatan, aku akan menang. Ledakan. Ledakan. Lebar. Di atas danau yang luas dan tampaknya tak berujung, serangkaian suara ledakan yang sangat mengerikan bergema. Ledakan. Setelah ledakan itu, puluhan ribu pilar air yang mengerikan muncul dari permukaan danau yang tenang. Pilar-pilar air ini berwarna merah Tua seolah-olah diwarnai merah oleh darah yang tak ada habisnya. Jika diperhatikan dengan saksama, pilar-pilar air itu bercampur dengan sisa-sisa banyak mayat. Air. Pilar-pilar itu melesat ke langit lalu jatuh dengan cepat, mendarat dengan keras di danau. Hanya. Danau yang tadinya berwarna biru jernih berubah menjadi danau darah. Seolah-olah seluruh danau telah rusak parah dan terus-menerus mengalirkan darah yang memilukan. Tiga sosok yang acak-acakan perlahan muncul dari kedalaman danau berwarna darah. Mereka adalah Patua Mingdeng, Si Cantik Berdarah, dan Yun Chen Xi. Ketiganya memiliki kepala terkulai, tubuh mereka compang kemping, dan aura mereka sangat lemah. Ketika. Bentuk kosmik mereka redup dan tak bernyawa, tampak seperti ilusi dan tidak nyata. Ketiganya telah mengalami pertempuran yang sulit di dasar danau. Akibat pertempuran tersebut telah memicu gelombang di dasar danau dan menarik sebagian besar binatang raksasa untuk mengepung mereka. Puluhan ribu binatang raksasa menyerang mereka bertiga dengan ganas. Pemandangan spektakuler itu masih tak terlupakan bagi mereka, dan mereka masih dihantui rasa takut. Petik dua. Ada begitu banyak binatang raksasa yang kuat tersembunyi di danau ini. Jika kita bertiga tidak bekerja sama, salah satu dari kita akan mati di sini. Yun Chen Xi menatap danau darah di bawah kakinya. Anggota tubuhnya gemetar tak terkendali saat memikirkan pertempuran sengit tadi. Dia hampir mati di sini. Petik dua. Berengsek. Kita tidak tahu di mana Zouan itu berada, dan kita telah kehilangan semua petunjuk tentang Ziyu. Kita benar-benar menderita kerugian ganda kali ini. Wajah Pak Tua Mingdeng muram. Tinjunya terkepal erat, dan urat-urat di dahinya menonjol. Si cantik berdarah agak tidak berdaya. Dia menatap Pak Tua Mingdeng dan berkata, Mingdeng, tanya lagi pada Markis Ji. Lihat apakah dia punya metode pelacakan lain. Aku curiga Zouan belum mati. Dia telah menyesatkan kita selama ini. Pak Tua Mingdeng mendesah. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan hal ini? Aku sudah bertanya pada Markis Ji, tetapi dia belum menjawab. Dia mungkin tidak punya cara lain. Blut Beauty dan Yun Chen Xi terdiam. Wen mengikuti aliran air dan tiba di tepi danau. Ia menempel pada seekor binatang raksasa dan menggunakan rohnya untuk memengaruhi binatang raksasa itu agar segera berlari ke arah alam nua. Ini masih perbatasan antara alam nua dan alam lainnya. Luka-lukanya sangat serius. Jika dia bersembunyi di alam terdekat, dia akan dengan mudah bertemu dengan Pak Tua Mingdeng dan yang lainnya lagi. Apa yang disebut tempat paling berbahaya sebenarnya adalah tempat paling aman. Selama Zouan bersembunyi di alam nua lagi, dia yakin Pak Tua Mingdeng dan yang lainnya tidak akan berpikir bahwa Zouan punya nyali untuk kembali ke alam nua. Bagaimanapun, dia adalah sasaran kritik publik di alam nua. Dia telah menyinggung sebagian besar golongan. Begitu dia dikenali, dia akan diburu dan dibunuh. 4320 Binatang raksasa itu berhenti di dataran es ribuan mil jauhnya dari perbatasan utara domain nua. Tidak peduli seberapa banyak Zouan merangsang binatang raksasa itu dengan jiwa ilahinya, yang terakhir tidak berani mendekat. Dia tahu bahwa jika dia melangkah lebih jauh, dia akan berada di wilayah para kultifator. Jika binatang raksasa itu terlalu dekat, dia akan mudah diserang oleh para kultifator. Zouan Setelah Wen meninggalkan binatang raksasa itu, ia bergegas menuju kota di perbatasan utara. Saat mendekati kota, ia berubah menjadi air tak kasat mata lagi dan dengan mudah menyatu dengan domain nua. Selanjutnya, ia mulai bergerak dan melekatkan dirinya pada semua jenis kultifator, binatang aneh, kapal dewa, dan hal-hal lainnya. Ia terus mendekati pusat wilayah nua. Akhirnya, setelah Zouan menemukan desa terpencil yang cukup tersembunyi, air tak kasat mata itu turun ke dalam sumur desa tersebut. Tunggu. Ketika malam sudah gelap, ia keluar dari sumur dan menemukan sebuah gua di dekat desa sebagai tempat menyendiri. Pada. Setelah membuat beberapa batasan di dalam gua, dia memanggil San Lingyun, Jiuyuan, Sipotian, dan Xiaohei. Setelah memberitahu mereka beberapa hal, dia benar-benar pingsan. Ini. Selama kurun waktu ini, ia terus-menerus bertempur dan melarikan diri, dan hal itu telah menguras pikiran dan tenaganya sejak lama. Sekarang setelah dia berada di tempat yang aman, rasa lelah yang kuat melanda dirinya, menyebabkan Zouan tertidur lelap. Tidak. Setelah waktu yang lama, Zouan perlahan terbangun dan melihat San Lingyun, Sipotian, Jiuyuan, dan Xiaohei menatap lurus ke arahnya. Berapa lama? Aku tidur. Zouan menepuk kepalanya dan bertanya dengan lemah. Tiga hari tiga malam, muridku, lukamu masih sangat serius. Jangan bergerak-gerak. San Lingyun dengan cepat menahan Zouan yang berusaha bangkit dan berkata. Zouan menyadari bahwa seluruh tubuhnya terasa sakit tak tertahankan. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur jika dia bergerak. Anda. Jiwa ilahinya bahkan terluka lebih parah. Sekarang, dia mengalami sakit kepala yang hebat. Bahkan berpikir pun terasa seperti kemewahan. Untungnya, kau memanggil kami sebelum kau pingsan. Kalau tidak, jika tidak ada yang membantu mengobati lukamu, kau mungkin tidak akan bisa bangun secepat ini. Kata San Lingyun. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebotol pasta obat dan dengan hati-hati mengoleskannya pada luka Zouan. Jejak kesejukan mengalir dari lukanya ke anggota tubuh dan tulangnya. Petik 2. Guru, saatnya minum obat. Ah, buka mulutmu. Si Potian bergegas mendekat dengan pil tujuh warna di tangannya dan memberikannya kepada Zouan. Sembilan. Prinsipnya adalah menyiapkan susunan penyembuhan di samping dan menjaga agar susunan itu tetap beroperasi untuk mempercepat pemulihan Zouan. Xiaohei berpatroli di sekitar area itu, berjaga terhadap kemungkinan bahaya. Petik 2. Zouan, Petik 2. Apa yang kamu katakan? San Lingyun memutar matanya ke arah Zouan. Mengambil. Setelah jangka waktu tertentu, tentu saja dari domeinua dari domeinua oleh dari 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 nua dari dunia dari dunia dari dunia dari dunia dalam waktu setengah bulan, luka luarnya pada dasarnya sudah sembuh. Sebagian luka dalamnya juga sudah sembuh. Bagian yang paling merepotkan adalah jiwa ilahinya. Bagus. Di dunia cahaya bintang Dewa 7 Emosi dan 6 Keinginan, dia telah memperoleh banyak obat jiwa ilahi. Dengan bantuan obat jiwa ilahi ini, luka-luka pada jiwa ilahinya perlahan pulih. Zouan juga menemukan bahwa jiwa ilahinya yang terluka menjadi lebih ulet dan kuat setelah ditempa oleh teknik primordial-primordial. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, luka-luka Zouan sebagian besar sudah pulih. Dia juga menemukan bahwa daerah tempat dia berada-berada di bawah yurisdiksi Sekte Iblis tanpa batas. Selain itu, tempat itu tidak jauh dari Sekte Iblis tanpa batas. Sekte Setan tak terbatas. Zouan bergumam pada dirinya sendiri. Ia teringat akan syarat yang dijanjikan oleh teratai hitam kepadanya. Dikatakan bahwa Sekte Iblis tanpa batas memiliki buku iblis yang belum lengkap. Buku iblis ini telah memungkinkan Sekte Iblis tanpa batas mendominasi beberapa wilayah. Saat itu, mereka jauh lebih kuat daripada wilayah Nuwa. Mereka dekat dengan wilayah tertinggi. Ini menunjukkan betapa luar biasanya buku iblis ini. Ketika Zouan melarikan diri, dia lupa tentang syarat yang dijanjikan teratai hitam kepadanya. Sekarang dia telah kembali ke alam Nuwa secara tidak sengaja dan berada di dekat Sekte Iblis tanpa batas, itu menunjukkan bahwa dia memiliki takdir dengan buku iblis ini. Murid, kamu ingin pergi ke Sekte Setan Tanpa Batas? Aku khawatir itu tidak mungkin. Semua orang di alam Nuwa tahu bahwa kau sudah mati. Jika kau tiba-tiba muncul di Sekte Iblis Tanpa Batas, semua makhluk kuat di alam Nuwa akan mengejarmu. Selain itu, tiga kepala klan dari klan Nuwa akan menyebarkan berita itu. Pada saat itu, kalian tidak hanya akan menghadapi kekuatan alam Nuwa, tetapi juga para ahli dari alam tertinggi yang pernah mengepung kalian. Di dalam gua, San Lingyun menatap Zua Wen dengan mata terbelalak. Dia tidak percaya bahwa Zua Wen ingin pergi ke Sekte Iblis Tanpa Batas. Bukankah ini sama saja dengan mengekspos dirinya sendiri? Petik 2. Penyihir terate hitam dari Sekte Iblis Tanpa Batas adalah pelayan setiaku. Jejak jiwanya masih ada di tanganku. Aku tidak perlu datang sendiri. Dia tentu saja akan memberiku buku iblis itu. Kata Zua Wen sambil tersenyum. Mata indah San Lingyun berkedip. Iblis Tanpa Batas dan penyihir terate hitam adalah seorang jenius dari Sekte Iblis Tanpa Batas. Bahkan jika dia adalah pelayanmu sekarang, dia mungkin tidak dengan tulus tunduk padamu. Dia mungkin mengkhianatimu dalam sekejap mata. Jangan khawatir. Tanpa sistem pelacakan Ziyu, bahkan jika Patua Mingdeng dan yang lainnya benar-benar kembali, mereka tidak akan dapat menangkapku sama sekali, kata Zua Wen dengan percaya diri. Meskipun San Lingyun masih sedikit khawatir, dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun lagi ketika Zua Wen telah memutuskan. Selanjutnya, Zua Wen masih tidak meninggalkan gua. Sebaliknya, ia menggunakan jimat geokomunikasi untuk menghubungi penyihir terate hitam. Sekte Iblis Tanpa Batas dibentuk oleh banyak gua besar. Gua-gua ini berbentuk seperti tengkorak. Pada di tengah-tengah gua tengkorak yang tak terhitung jumlahnya itu, ada istana kristal hitam yang besar. Ini istana kristal adalah markas besar sekte setan tak terbatas. Di kedalaman istana kristal, di dalam sebuah ruang kultivasi yang tersegel, terate hitam, yang awalnya duduk bersila dan berkultivasi, mengeluarkan jimat geokomunikasi dari pinggangnya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Matanya berkilat karena tidak senang. Siapa yang begitu buta sehingga mengiriminya pesan saat dia sedang menyendiri. Namun, ketika dia melihat orang yang mengirim pesan itu, dia tercengang. Petik 2 Mas, Tuan, dia, sebenarnya tidak mati. Pada saat ini, emosi Black Lotus sangat rumit. Ada keanehan, keraguan, keterkejutan, dan juga sedikit kegembiraan dan kelegaan hanya ketika dia melihat pesan yang dikirimkan Zuawan kepadanya, sedikit rasa pahit muncul di sudut mulutnya. Petik 2 Buku Setan, itu adalah benda paling berharga dari Sekte Iblis tanpa batas. Aku khawatir akan sedikit sulit bagiku untuk mencuri benda itu. Namun, saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perintah guru. Terate hitam bergumam pada dirinya sendiri. Matanya yang indah memperlihatkan ekspresi tak berdaya dan penuh tekat. Dia diam-diam meninggalkan ruang kultivasi. Terima kasih telah menonton!